Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi di channel Mozafik Oke, teman-teman, kali ini saya ada di hutan lagi teman-teman Saya senang banget ke hutan ya, akhir-akhir ini ya Ya emang enak sih kalau di hutan itu, kayaknya tenang banget ya Jauh dari hirup tikuk perkotaan, ya nggak? Jadi gini, tujuan saya kesini itu sebenarnya saya mau review salah satu satwa lagi teman-teman Kalau kemarin di video yang udah lalu ya, kalau kalian lihat video saya itu Saya review tentang kandang burung hantu, ya kan? Nih, videonya ada di sini teman-teman Nah, kalau sekarang saya mau review satu hewan lagi atau satwa lagi Tapi habitatnya itu adalah di tanah Dan dia adalah termasuk serangga pemakan semut, teman-teman Apakah serangga itu? Yuk ikuti yuk, kalian nanti pasti tahu, yuk Ya, teman-teman, ini saya udah ada di habitatnya satwa yang tadi saya bilang di awal ya, teman-teman Nama satwanya itu kalau bahasa kerennya itu ya, bahasa latinnya itu adalah Myrmeleon, teman-teman Jadi dia diambil dari bahasa Yunani Artinya itu adalah Myrmex yang berarti N atau semut, teman-teman Kemudian dari kata Leon yang berarti Lion atau Singa Jadi binatang ini memang, dia kan karena diartikan semut singa ya Kalau kita artikan secara literlek itu ya, semut singa Artinya diibaratkan dia mirip semut ya, karena dia kecil Tetapi dia diibaratkan juga seperti singa Karena dia memangsa binatang yang lebih kecil ukurannya dari dia, teman-teman Kalau bahasa kita sih, mungkin kalian tahu nih Undur-undur namanya, teman-teman Simple ya, undur-undur Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan jalannya itu mundur, teman-teman Kalau kalian nggak percaya, nanti kita coba lihat ya Nah, di sini kalian coba bisa lihat Nah, ini banyak sekali lubang-lubang seperti ini ya, teman-teman ya Nah, ini lubang-lubang kayak gini tuh Ini adalah tempat tinggalnya, teman-teman Kenapa bentuk sarangnya seperti ini? Ini ada filosofinya juga, teman-teman Jadi ada fungsinya juga Jadi fungsinya itu untuk menjerat makanannya Atau satwa lain yang lebih kecil dari dia Contohnya semut Jadi pada saat ada serangga lain hingga di sini Itu akan terjebak Karena ini kalau kalian lihat teksturnya, perhatikan Ini itu, dia tanahnya itu halus ya Jadi kalau misalkan ada bintang ini Otomatis dia licin, teman-teman Pada saat ada semut, misalkan dia mau naik Dia terprosok lagi ke bawah Nah, di saat itulah Mirmeleon atau undur-undur tadi Menangkap mangsanya dengan capitnya Oh, dia punya capit, teman-teman Nanti kita coba lihat ya Kita coba ambil satu atau dua ekor Saya mau kasih lihat ke kalian Seperti apa bentuknya Jadi dia punya capit Dan ini kalau kalian tahu Ini itu adalah larva dari serangga pemakan semut Dia salah satu serangga yang memiliki metomorfosi sempurna Persis kayak kupu-kupu, teman-teman Yuk kita coba yuk Tapi sebelum kita Kalau kata orang sundu itu ngala ya Ngala binatang ini Sebelum kita ambil binatang ini dari sarangnya Kita butuh sebuah alat Yaitu Kayak semacam lidi Kita coba aja cari disini banyak Nah, ini nih Nah, ini Ini dia Kalau pengen lebih muda sih Sebetulnya pakai satu lagi alat Yaitu sedotan Cuman berhubung saya Nggak bawa sedotan ya Dan disini juga susah nyari sedotan Karena nggak ada yang jual es Karena bulan puasa juga Jadi saya pakai ini aja Nanti kita tiup aja Yuk kita coba yuk Mana ya Nah, ini aja nih Nah, ini aja nih Oke, kita coba Pokoknya kalau kalian melihat pergerakan sedikit Nah, disitu dia Nah, ini teman-teman Ini dapet nih Alhamdulillah dapet nih Aduh Ah Ini dia Tuh, tuh, lihat Kenapa dia namakan undur-undur Dia mundur teman-teman Jalannya mundur ya Tuh, tuh Ya, kalian bisa lihat pergerakannya ya Dia mundur Coba kalau kita dari belakang Nggak mau dia Dia mundur, selalu mundur jalannya Makanya dinamakan undur-undur Tuh ya Kita coba Satu lagi yuk Mudah-mudahan ada yang lebih gede ya Nah, ini kan bolongnya gede nih Kayaknya ini lebih gede nih Bismillah Ini kalau kalian lihat pergerakan Disitu ada dia Nah, tinggal dicokel gini aja teman-teman Nah, ini dia nih Dapet Wow, mantap Ini lebih gede nih teman-teman Bener ternyata Dugaan saya Tapi sama aja ketang Oh, sama teman-teman Nih Tuh, tuh, dia tuh mundur Tuh Tuh ya mundur ya Nah Nih, sini yuk Kita gabungin Oh, ternyata masih gede yang tadi teman-teman Tuh ya Ini binatangnya Gimana Sebenernya kenapa saya Saya apa Kasih tau kalian tentang binatang ini Sebenernya ada satu alasan saya ya teman-teman ya Alasan saya itu Pertama Saya pernah baca Ada komoditasnya ternyata Jadi Mir Milon ini tuh Dijual belikan ternyata teman-teman Yang jelas Mungkin kalian Ada juga yang baru tau Ini binatang Dan mungkin ada juga yang Memang sudah familiar Tentang binatang ini Undur-undur ya Kalau kalian yang masih belum tau Kita Kayaknya udah jarang Kalau di perkotaan Ngeliat binatang kayak gini ya Soalnya habitatnya itu Bisa dibilang Hampir-hampir gak ada Ini saya sampai kesini Jauh-jauh dari kota gitu ya Dari kota Karawang Sampai kesini Ke hutan seperti ini ya Ya sebenernya ini lebih mirip kebun sih Sebetulnya bukan hutan Ini Kenapa? Karena disini habitatnya masih banyak teman-teman Contohnya disini banyak banget ini Jadi Nah dia gerak Jadi Apa namanya Kalau misalkan Kita Sudah melihat Kejarangan gitu ya Artinya Binatang ini tuh jarang kita temui di perkotaan Artinya Bisa jadi Binatang ini memang Sedang terancam punah teman-teman Tuh liat Dia mundur ya Nah itu namanya Kenapa di masyarakat Indonesia itu Menyebutnya ini adalah Mundur-undur Tuh mundur ya Tuh seperti itu Nah satu lagi Yang mau saya kasih tau ke kalian Dia memiliki semacam capit Yang dia gunakan untuk Mencapit mangsa Nih Tuh Kalian tau nih 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 capitnya nih Lebih jelasnya kalian bisa melihat gambar ini Jelas ya Terlihat ya Jelas ya Tuh Itu capitnya Tuh kalau disini dia kelihatan banget Tuh Kebuka capitnya Ini dia pura-pura mati nih Saya tau nih tadi masih hidup Mau jalan tuh kan hidup dia Dia pura-pura tuh Kelihatan jelas tuh capitnya Yang buka ya teman-teman Jadi ini luar biasa Dan kembali lagi Ingat Kalau kita mendapati sesuatu yang luar biasa Ingat Ini siapa yang nyiptainya nih Tentunya Allah SWT Nah itu Harus selalu kita ingat Jadi selain kita Memperhatikan alam Kita juga Harus banyak-banyak bersyukur Ini Allah ini Menciptakan seluruh alam ini Itu tidak akan sia-sia teman-teman Contohnya ini Binatang yang unik Dia sembunyi di tanah Ya kan Kemudian dia jalannya mundur Coba aja bayangin Dan dia makanan utamanya itu adalah semut Makanya dinamakan mirmeleon Mirmex N Tadi saya udah sebut ya N artinya semut Leon lion singa Jadi Semut singa Singa semut Kalau di Eropa itu disebut N lion memang N lion Jadi Singa semut mungkin Semut singa Apa ya Saya bingung Oke Mungkin gitu aja ya teman-teman ya Jadi Paling nggak saya udah kasih Tahu kalian tentang Binatang ini seperti apa Dan ini Habitatnya seperti apa Dan dia Di kalangan kita itu Sudah dibuat Semacam komoditas Untuk diperjual belikan Tapi kalau saran saya sih Mending jangan ya teman-temannya Karena Saya perhatikan ini Sudah mulai langka Binatang ini Saya susah nyarinya Sampai saya kesini Akhirnya saya dapat Habitatnya langsung gitu ya Di alam Jadi kalau bisa sih Kita tetap lestarikan ya Binatang-binatang yang Unik-unik di sekitaran kita Mungkin video saya Cukup sampai disini aja Kalau misalkan kalian Ada yang mau ditanyakan Atau ada yang Mau ngasih masukan Saya mesti kemana lagi Nanti Saya harus review apa lagi Nanti Silahkan tinggalkan Pesan di kolom komentar ya Teman-teman ya Nah tekan Like Kalau kalian suka Dan jangan lupa Share video ini Kalau memang video ini Bermanfaat Untuk yang lainnya Saya Dika Masih di channel Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Yang tidak kalah seru Dari video yang satu ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton